Hai, salam jumpa lagi di program Travel Story Katolikpedia Perbedaan agama masih menjadi salah satu topik hangat di Indonesia Segelintir orang sering menjadikan perbedaan sebagai tembok pemisah Tapi, apakah perbedaan itu memang diciptakan untuk mendatangkan sekat? Tentu saja tidak Kisah hidup empat pastor yang berasal dari keluarga muslim dan katolik ini Berhasil membuktikan kepada siapapun bahwa perbedaan itu bukan pembatas tapi pewarna dalam hidup Seperti apa kisah toleransi mereka? Yuk, mari kita simak Tidak ada perbedaan keluarga yang luar Pastor Robertus B. Asianto SVD Atau yang akrab di Sapa, Pater Yanto ini Lahir dari rahim seorang muslim Nama ibunya Siti Asia Sedangkan nama ayahnya Radi Keluarga besar pastor Yanto mayoritas beragama muslim Dirilis dari tribunews.com Orang tua pastor Yanto berasal dari Sidoarjo Mereka pernah tinggal di cancar Manggarai, Nusa Tenggara Timur Dari kisah yang dituturkan pastor Yanto Dirinya baru mengenal agama katolik saat ia duduk di bangku kelas 3 SMP Negeri 1 Cancar Manggarai Tak disangka Pilihan untuk menjadi katolik itu Membawanya hingga menjadi seorang imam katolik Ibunya Siti Asia Mengikhlaskan pilihan putranya dengan tulus Tidak pernah sedikitpun ada penolakan dari ibu Ibu sangat mendukung Ujar pastor Yanto sambil tersenyum Pada 10 Oktober 2015 Ibu Siti Asia yang berkerudung itu Dengan bangga mendampingi putranya Menuju altar Untuk menerima tabisan imamat Di Lede Lero, Maumere, Nusa Tenggara Timur Kisah pastor Yanto dan ibu Siti Asia ini Merupakan tamparan keras bagi mereka Yang sampai detik ini Tidak paham akan makna toleransi Beberapa waktu lalu Pose seorang pastor sedang melakukan Cium hidung Atau cium hidung Dengan seorang gadis berjilbab Viral di media sosial Pastor tersebut adalah Pastor Fredericus Mayulus Jeprigus Goba PR Dan si gadis Diketahui namanya Arum Winarsi Ternyata Arum adalah keponakan dari pastor Jego Yang viral dari kisah mereka Bukan soal cium hidung loh ya Tapi sikap toleransi yang mereka miliki Pada hari dimana pastor Jego menerima tabisan imamatnya Arum tak hanya hadir di dalam momen sakral itu Tapi juga ikut ambil bagian Dengan hati penuh bahagia Arum melangkah ke depan altar Lalu menyerahkan kasula dan stola Yang akan dikenakan omnya Kepada musyur Edmund Woga CSSR Menangkapnya kasula dan stola Bagai yang resmi seorang imam Dan jadilah pelayan imam yang baik Romo melalui kuantar roh kudus Alapak telah mengurangi kumat Yesus Kristus Demi kesukian umatnya Arum dan pastor Jego berprinsip bahwa Jilbab dan Juba bukan untuk menciptakan sekat Keluarga tetaplah keluarga Hubungan darah tak akan terpisahkan oleh apapun Ya sangat bagi orang-orang Beda tapi kita tidak salah menghargai Benar-benar tidak ada perbedaan Keluarga yang keluarga Apakah sikap yang ditunjukkan pastor Jego dan Arum Adalah sikap toleransi yang kebangetan? Tentu saja tidak Justru dari mereka Kita belajar Bahwa berbeda keyakinan itu Harus disikapi dengan hati yang dewasa Bukan saling mengkafirkan Justru karena perbedaan Kita bisa harus saling menyayangi Saya Mesti Omang kan Mem sayang Tapi kami saling menghargai Ketika sore Ketika omat sedang berdoa Jadi jam 3 sore Dan saya juga sedang bersolat asar Sekedar info buat yang belum tahu Tradisi cium idong Adalah salah satu kebiasaan Yang sering ditemui dalam keseharian masyarakat NTT Seperti di Pulau Sabu Sumba Timur Flores Dan beberapa daerah di NTT Kisah selanjutnya datang dari Adonara Nusa Tenggara Timur Hmm NTT lagi ya Sepertinya NTT dan wilayah Indonesia Timur pada umumnya Memang layak dijuluki Daerah dengan tingkat toleransi tertinggi Pater Agustino Husti Hurowura SVD Atau yang lebih sering disapa Pater Gucek Juga berasal dari keluarga muslim Keluarga besar ibunya beragama Islam Sedangkan keluarga besar ayahnya adalah katolik Ibu saya dari keluarga muslim yang sangat taat Ayahnya adalah seorang imam masjid yang sangat disegani Kata Pastor Gucek kepada katoliknews.com Meski berbeda Dua keluarga besar ini paham betul makna toleransi Saat Pater Gucek ditabiskan pada 2016 lalu Keluarga besar ibunya hadir dan ikut menyaksikan momen sakral itu Jilbab yang dikenakan adik-adik ibunya Dan jubah yang dikenakan Pater Gucek Tak sedikit pun mengusik kebahagiaan di hati mereka Keluarga tetaplah keluarga Sampai mati Tak ada kafir di antara kita Foto Pastor Edi Prasetyo SCJ Memeluk seorang ibu berjilbab Juga viral beberapa waktu lalu Netizen dibuat heboh dengan foto tersebut Berdasarkan klarifikasi dari Pastor Edi kepada sesawi.net Ibu tersebut adalah nenek kandungnya dari garis keturunan ibu Mereka memang hidup seatap Tapi berbeda keyakinan Pastor Edi dan orang tuanya adalah pemeluk katolik Sedangkan neneknya dan beberapa adik ibunya adalah pemeluk agama Islam Bagi Pastor Edi Sikap toleransi sudah diajarkan orang tuanya sejak kecil Karena latar belakang keluarga besarnya adalah beragama Islam dan katolik Karena itu kehadiran sang nenek pada misa pentabisannya di gereja katolik Santo Yosef Ringsiulampung adalah halumrah Pastor Edi bahkan mengatakan bahwa banyak diantara sepupunya menempuh pendidikan di pesantren Ketika tiba bulan Ramadan Neneknya tetap berpuasa seperti biasanya Ia dan orang tuanya bahkan ikut ambil bagian dalam momen penuh suci itu Itulah sejumlah kisah inspiratif yang perlu kita contoh Semoga kisah di atas menjadi sebuah campukan keras bagi kita Untuk lebih berbena dan mau memaknai perbedaan keyakinan itu Sebagai sebuah keindahan bukan perpecahan Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya Sampai jumpa Tuhan memberkati